Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabtu Anggoro Saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting terutama pendidikan dasar Kita pernah punya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro Dimana dia menyampaikan ada tiga hal yang penting yaitu Eng Ngarso Sungtilodoh Eng Matyo Maon Karso Dan juga Tutwuri Handayani Itu semua seorang sudah pasti tahu bagaimana apa yang dimaksud Tapi bagaimana mengimplementasikan adalah sesuatu hal yang harus diperlukan upaya-upaya yang serius Saya kebetulan sebagai orang asli Jombang Saya menemukan, saya pernah tahu saya pernah main kesana yaitu di SD Jombatan 3 Jombang disitu para pendidik tampaknya santai dalam hal berkomunikasi dengan siswanya Tentu saja sebagai seorang yang lama di dunia jurnalistik saya terusik bagaimana mereka bisa santai tapi ternyata ada konsep yang yang diyakini untuk bisa meningkatkan kualitas anak didik dalam hal ini siswa siswi SD Jombatan 3 Jombang yaitu ditekankannya siswa untuk selalu berpikir kritis yang kedua harus kreatif yang ketiga kolaboratif dan juga komunikatif padahal itu tidak gampang untuk memberikan membuat siswa berpikir kritis itu harus ada kerelaan daripada pengajar pendidik bahwa mereka harus open mind mau dikritik jadi tidak mudah juga untuk menciptakan orang kritis dan rata-rata orang kritis itu memang mereka kuat literasinya dan mereka memahami lingkungan dan yang pasti punya daya pikir kreatif dan analitik ya itu itu sebuah hal yang saling berkaitan dan dalam konteks kreatif bagaimana menciptakan beberapa hal yang kelihatan tidak ada hubungannya tapi ternyata bisa ada hubungannya itu hanya orang kreatif orang kreatif itu bisa menyatukan membuat sebuah sesuatu dari hal-hal mosaik yang orang lain tidak melihat sesuatu itu tapi orang kreatif anak kreatif bisa menciptakan itu sebagai menjadi sesuatu dan kolaborasi hari-hari ini kita memerlukan kolaborasi karena tidak ada sesuatu yang yang menjadi demikian bagus kalau kita ciptakan hanya sendiri kita perlu berkolaborasi bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan, talenta di luar kita tapi ketika itu disatukan menjadi sesuatu yang bernilai dan tahu sendiri untuk bisa berhubungan berkolaborasi perlunya komunikasi komunikasi dalam hari-hari ini menjadi hal yang sangat penting karena banyak orang yang sering berdebat yang berujung saling mencaci saling salah pengertian itu apa? karena gagalan komunikasi kalau kita sejak dini bisa memberikan pengajaran komunikasi yang bagus maka itu akan cukup membantu dalam kehidupan ke depan saya melihat apa yang dilakukan oleh para pengajar di SD Jombatan 3 Jombang ini sudah mengarah ke bagaimana menciptakan generasi masa depan yang lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati